Intro Oke setelah kita ketemu lagi di topik hotel session marketing hari ini saya akan membahas tentang introduction marketing for hospitality and tourism dengan mengambil contoh studi kasus adalah di Banyantri Banyantri adalah salah satu chain hotel Asia yang cukup sukses yang sekarang telah mempunyai beberapa unit hotel dan berpusat di Singapura kurang lebih sekitar 30 hotel yang sudah ada di seluruh dunia ini ada 70 spa dan sebagainya berawal dari Thailand dimana dimiliki oleh pasangan suami istri Ho Koon Ping dan Claire Chiang Shingo dan Banyantri Hotel & Resort ini mempunyai satu segmen pasar yang sangat miss market upper level market dimana marketnya juga sangat loyal Banyantri ini membangun brandnya ini cukup sangat prudent dari tahun 1994 sampai sekarang sehingga brandingnya cukup kuat untuk konsep yang diberikan oleh Banyantri ini nanti detailnya saya akan bahas di slide-nya Nah Banyantri ini juga memiliki beberapa penghargaan ya dari penghargaan-penghargaan turisme terutama tahun 2012 mendapat penghargaan dari Global Tourism Business Award dilanjut tahun 2013 mendapatkan base spa resort itu Banyantri, Makau dan base sustainable hotel itu di Middle East pada tahun 2015 dan motonya dari Banyantri adalah embracing the environment and empowering people dan ini nanti terbukti bahwa Banyantri ini mengadopsi budaya lokal juga apa ya mengedepankan produk-produk yang ada di lokal dimana dia dibangun nah dari tujuan kita membuat suatu apa namanya depresiasi yang jelas ini sehingga Banyantri ini salah satu contoh hotel yang memiliki apa namanya setelah stay di Banyantri ini diharapkan tamunya mendapatkan suatu customer experience experience yang tidak didapat di hotel lain yang hanya adanya di Banyantri konsep dari hotel yang level out service dari karyawannya dimana karyawannya ini juga diberikan suatu pengalaman menginap biasa di hotel kita menginap dulu waktu trial sehingga dia tidak mengetahui secara detail produk dan service yang diberikan dari hotel yang dia tempat kerja di Banyantri itu tersebut dan Banyantri memberikan suatu packaging allowan yang sangat cukup baik sehingga para karyawannya menjadi sangat loyal nyaman sehingga dia akan memberikan delivery dan level high service-nya service quality-nya akan selalu terjaga karena karyawannya tidak mikirin lagi masalah gajinya gajinya dia sudah yakinkan gaji yang diberikan di Banyantri ini cukup besar dan cukup kompetitif dengan hotel sejenisnya jadi dia akan fokus memberikan level out service service ketemunya dengan sangat apa namanya dengan sangat baik ya Banyantri ini memiliki posisi yang kuat yang berkelanjutan dan tertanam suatu nilai-nilai yang besar dari manajemen dan strategi manajemennya dan Banyantri ini sukses dalam berbisnis tidak hanya di atas secara financial saja tapi juga menjaga lingkungan dan masyarakat sekitarnya itu yang saya sampaikan bahwa dia sangat concern dengan CISR-nya dengan incremental-nya dia mengedepankan karyawan muka dan ini menjadi suatu kompetitif eventis dari Banyantri-nya itu sendiri ya oke kita lanjut ke slide selanjutnya welcome to the marketing your passport to success jadi usaha yang akan usaha bisnis kita akan sukses jika kita bisa memanage marketingnya ya industri perjalanan adalah industri yang sangat terbesar di dunia ini yang juga secara internationally memiliki penerimaan lebih dari 1,33 US dollar atau 1,33 US dollar dan setiap kota, wilayah, jenis bisnis memiliki fitur unik yang akan dianggap bermanfaat bagi pasar terhentuk dimana gelar bandara terbaik dunia dimiliki Singapura dari Changi itu menjadi suatu bandara terbaik dunia dan icon atau branding ini cukup kuat sehingga membuat Singapura menjadi suatu negara kunjungan favorit juga dan menjadi suatu bandara tersibuk di dunia kedua, satu contohnya adalah hotel terbaik di dunia yang menurut versi previser adalah gili lantan kusi yang di Maldif ini saya contohkan jadi ini suatu branding yang sangat bunyi ya istilahnya sangat mendapat respons positif dari dari apa namanya, dari para tamunya ya terus ada 17 negara juga yang menjadi tempat dari 25 hotel terbaik di dunia terus ada masyarakat terbaik di dunia adalah Qatar Airlines dan the best restaurant ada El Soler dengan Ruka di Spanyol ini contoh dari Gili lantan kusi yang ada di Mali dan the best hotel in the world versi previser oke, pemasaran lebih dari fungsi bisnis lainnya berhubungan yang utama adalah dengan customer ya itu menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan adalah inti dari pemasaran industri perhotelan dan turism itu sendiri ya jadi akan kita akan namanya industri marketing di industri ini akan berfokus pada pelanggan pastinya dan sangat berkomitmen kepada proses pemasaran itu sendiri seperti contoh dari grup hotel dari Perancis, Apor yang telah menjadi salah satu jaringan hotel terbesar di dunia dengan mengadirkan konsepnya LeSeprit Ako di mana kemampuan mengantisipasi dan memenai kebutuhan tamunya dengan perhatian yang sangat detail yang tulus dan detail ini adalah suatu fokus dari customer yang diberikan oleh Apor sehingga Apor itu bisa menjadi juga The Worst Lager Chain for LB selanjutnya kita akan membahas tentang orientasi pelanggan tujuan bisnis adalah untuk menciptakan mempertahankan pelanggan yang puas dan juga akhirnya memberikan penguntungan bagi perusahaan tersebut pelanggan tertarik dan dipertahankan ketika kebutuhan mereka terpenuhi jadi yang pasti kita harus penuhi dulu kebutuhannya sehingga pelanggan akan tertarik untuk kembali datang ke hotel atau usaha kita mereka tidak hanya kembali ke jalur pelayanan ke cruise kita, ke hotel ke rental mobil, ke restoran kita tapi yang terpenting saat ini adalah mereka akan memposting komen, image di social media ya itu yang sangat menjadi lebih dominan dan penting untuk kita dapatkan dari apa namanya dari satu experience tamu memberikan suatu komen yang positif dan diharapkan ini akan menjadi influence bagi orang yang belum pernah stay atau yang pernah stay akan menjadi lebih jadi pada prinsipnya ketika bisnis ini memuaskan pelanggan pelanggan akan membayar harga harga yang sangat wajar untuk produk yang kita tawarkan dan harga yang wajar tersebut akan memberikan super profit kepada perusahaan kita jadi jangan menjadikan harga menjadi apa ya maksudnya jangan sampai masuk kita ke dalam perang harga bahwa harga itu the value for money itu harga itu ketika kita bisa memuaskan pelanggan pelanggan itu akan membayar pada harga berapapun itu yang sangat penting jadi beberapa brand yang sudah memang besar atau hotel yang di level middle ke atas dia tidak akan masuk ke dalam jurang persaingan harga karena dia punya nilai value for money itu kita lanjut selanjutnya beberapa studi mengukakan bahwa biaya untuk mempertahankan pelanggan yang setia itu hanya 20% daripada dari kita membuat biaya promosi untuk mencari pelanggan baru jadi begitu efektifnya namanya loyalty membership kita menjaga loyalitas customer karena loyalitas customer itu hanya membutuhkan sekitar biaya 20% dari waktu biaya kita apa sih namanya untuk mempromosikan lokal kita jadi misalnya expand untuk promosi mendapatkan market baru itu 10 juta hanya 2 juta untuk biaya mempertahankan itu kita memberikan satu nilai service lebih mungkin juga produk bank bundling lainnya sehingga bisa customer bisa akan tetap di hotel kita terus ada studi lain yang menungkakan bahwa peningkatan 5 poin persentase dalam retensi pelanggan menghasilkan penaikan laba sekitar 25% jadi studi lain yang menyatakan dengan kenaikan 5% dari retensi apa sih namanya loyalty customer ini naik 5% itu akan menambah bottom line profit kita sebesar 25% sebenarnya 125% itu tergantung dari besaran usaha kita berapa jenis bintangnya dan sebagainya nah selanjutnya juga oleh karena itu hotel dapat meningkatkan pelanggan tetapnya jadi 35 hingga 40% itu akan mendapat keuntungan di GOP-nya sekitar 25% jadi waktu dia naikin customer loyalty-nya sekitar 40% ditambah dari membership-nya ditambah 40% itu bisa menambah ke bottom line-nya atau ke profit-nya sekitar 25% ini ada studi yang melakukan penelitian tentang ini dan ini terbuka selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran di hotel dan di pariwisata di semua jadi teori di pemasaran adalah kan kita ingat dengan 4P gimana 4P itu adalah bagaimana kita memutuskan produk karakteristiknya kita mengutuskan bintang berapa bintang 5 kah bintang 4 bintang 3 karakteristiknya gimana dimana difrensiasinya gimana supaya jelas jadi market-nya akan melihat atau customer akan melihat dari difrensiasi market kita selanjutnya kita menetapkan harga selanjutnya adalah price menetapkan harga dan kita diomotur bagaimana produk-produk didistribusikan itu di channel distribution apa menggunakan web kita juga menggunakan platform lain kreotie dan sebagainya dan setelah menetapkan harga kita menetapkan distribusi channelnya atau placementnya dan yang terakhir yang penting adalah kita mempromosikan juga produk dari kita tujuannya adalah untuk mengutuskan dan menguai pelanggan dengan baik sehingga produk dan layanan kita itu cocok untuk mereka dan dengan sendirinya nanti level dari loyalitas itu loyalty market itu ada yang namanya advocate jadi dia akan membantu menjual atau menjadi influencer bagi wakil kita secara sukarela satu-satunya cara menjual yang mempromosikan yang akan ekoraktif jika kita terlebih dahulu menentukan target pasar kita seperti saya sampaikan tadi kita mengambil pasar bintang 3 segmennya misalnya government atau corporate misalnya bintang 4 segmennya yang pasti hampir sama di Indonesia tapi at least maksudnya difrensiasinya ini untuk corporate kelasnya kelas yang mana selanjutnya dan kemudian kita menyiapkan paket-paket apa yang cocok bagi kebetulan mereka itu tersebut selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari pemasaran itu sendiri pemasaran adalah suatu proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan jadi kita memberikan nilainya apa brand ini itu menciptakan kalau saya di brand ini akan mendapatkan suatu value-nya apa bagi pelanggan tersebut dan membangun hubungan pelanggan yang kuat kita harus membangun hubungan antara hotel kita dengan customer sehingga customer engage itu bisa menambah juga loyalitas market kita nanti ke depan pada nilainya akan kembali lagi customer akan kembali ke hotel kita ke perusahaan kita nah ini contoh dari apa namanya proses dari proses dari pemasaran itu sendiri jadi perusahaan bekerja untuk memahami konsumen menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan padahal ini kuat lebih tebal dan membangun hubungan pelanggan dan antara perusahaan akan menulai hasil karena menciptakan nilai pelanggan yang superior dengan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka dapat pilihananya menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk penjualan keuntungan dan penjualan jangka panjang jadi ini adalah salah satu step-step dari membuat suatu jadi memahami konsumen menciptakan nilai pelanggan sampai memahami pelanggan yang kuat selanjutnya kita ada namanya customer need customer want dan customer demand keinginan kebutuhan dan permintaan itu sendiri kita awali mungkin dari needs dulu dari kebutuhan jadi konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah tentang kebutuhan manusia jadi kebutuhan manusianya ingin empat tinggal yang bersih yang baik aman dan sebagainya kebutuhan manusia adalah keadaan kekurangan yang dirasakan termasuk di dalamnya kebutuhan fisik dasar akan pangan sandang kehangatan keamanan seperti yang saya sampaikan tadi ada kebutuhan harga diri untuk prestis nanti ada satu prestis jika tinggal di 4season tinggal di Ritz-Carlton dan sebagainya dan dimana saat ini ada suatu eforia jika makan di Cidapulimeria atau Ritz-Carlton atau 4season pasti pelanggan mencoba untuk memfoto dari presentasi makanannya memfoto lingkungan hotel dan sebagainya jadi kebutuhan ini tidak ditemukan oleh pemasar tetapi mereka adalah bagian dari satu kebutuhan manusia sendiri selanjutnya adalah keinginan atau wants keinginan manusia adalah bentuk kebutuhan manusia saat ini mereka dibentuk berdasarkan budaya dan kepribadian individu keinginan adalah bagaimana orang mengkomunikasikan kebutuhan mereka jadi orang yang lapar di Papua Nugini membutuhkan makanan tapi yang diinginkan adalah talas nabi nasi ubi karena disana banyak babi jadi babi tapi orang yang kelaparan di Amerika membutuhkannya makanan yang sesuai dengan marketnya Amerika jadi dia akan muka hamburger kentang goreng dan Coca-Cola keinginan ini dijelaskan dalam bentuk tujuan yang akan memuaskan kebutuhan saat masyarakat berkembang keinginan anggotanya meluas karena orang-orang diadakan pada lebih banyak tujuan membangkitkan minat dan keinginan mereka produsen mencoba untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih memuaskan keinginannya jadi itu yang hal yang penting harus kita pahami sebagai marketer baik dari hotel maupun orang-orang yang selanjutnya adalah tentang demand atau permintaan orang memiliki keinginan yang hampir tidak terbatas tetapi sumber dayanya sangat terbatas ini yang jadi problem jadi ini adalah peluang bagi kita mereka memiliki produk yang paling memuaskan dengan daya beli uang mereka ketika didukung dengan daya beli keinginan menjadi permintaan contohnya di Disney semua manajer di Disney itu menghabiskan waktu satu minggu bekerja di front office jadi mulai menambil tiket menjual foton membongkar muat kumpangan dan sebagainya untuk memahami kebutuhan keinginan permintaan pelanggan jadi tahu dia si manajer itu langsung menghadapi kliennya secara langsung tidak di belakang mulia dia tahu apa yang dibutuhkan oleh para tamunya apa yang diinginkan diminta contoh adalah kota Santa Fe di New Mexico mereka memiliki gedung opera yang sangat indah dengan sejarah tapi ternyata sebagian kecil penduduk yang berapa tidur di opera di Mexico ini ini juga menjadikan kalau kita mau bahas sesuatu harus sesuai dengan market yang kita market demand seperti apa selanjutnya kita sudah dibahas kita akan membahas tentang pertukaran atau exchange jadi pertukaran itu adalah tindakan mendapatkan objek yang diinginkan seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya dimana transaksi itu terdiri dari perdagangan nilai antara dua pihak dan diukur oleh salah satu ukuran pemasaran yang terakhir adalah pasar pasar dimana sekumpulan pemberi actual dan persengan setel kodak pasar ini biasanya kita di hotel kita umumnya disilahkan dengan segmentasi yaitu market-market yang kita akan grab market government market corporate dan juga local agent FIT dan sebagainya jadi hari ini kita sudah membahas tentang introduction to marketing for hospitality and tourism kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua masih dengan topik yang sama ini terima kasih sampai jumpa minggu depannya selamat menikmati